Intro Terkait kemaksiatan Bu ya Mohon maaf, kalau maksiat beribadi Masalah lu gak usah disebut, nanti beribadi 4 mata dengan kita Bukan, maksudnya umum Bu ya Oh baik, silahkan Jadi ketika melakukan kemaksiatan Saya tahu bahwa Saya sadar bahwa itu salah Tapi Saya kembalinya cepat Maksudnya saya bertaubat Cepat gitu Bu ya Langsung sadar akan kesalahan yang saya lakukan Saya lakukan Saya masih bingung Bagaimana sih solusi agar saya Bisa tetap istiqomah Tetap Menjauhi dan tidak mendekati kemaksiatan itu Lagi Bu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia Kita bukan robot Robot itu gak diprogram saja Belok sana, belok kirim Tapi manusia itu ada Hal yang harus kita sadari Di dalam diri manusia ada pikirannya Di dalam diri manusia ada hatinya Yang merasa Kemudian ada Syahwatnya Sehingga kalau ingin membuat perubahan Kita bukan seperti robot di program belok kanan Dan sebagainya belok kiri Enggak Maka harus kita benahi semua dari ini Pikiran kita Hati kita Ini yang harus kita Kita benahi Nah Sederhana Pikiran kita itu gak bisa langsung Sampai Kecuali melalui pintunya Hati pun juga ada pintunya Pintunya sederhana Kok hanya mata sama telinga saja Kalau kita bisa menjaga mata kita dan telinga kita Maka aman Kita dari godaan apapun Nah untuk menjaga mata kita dan telinga kita ini Maka Yang perlu kita perhatikan Mata telinga dari siapa sih Kalau suara burung gak akan mengganggu anda Deru mobil pun gak akan mengganggu anda Letusan gunung merapi pun akan mengganggu anda Tapi yang merusak anda adalah Omongan manusia Maka Omongan dan karya manusia yang ada hubungannya dengan Yang merusak anda Sehingga setelah itu Kalau nabi praktis langsung bicara sederhana Temenmu itu siapa gitu loh Temenmu itu siapa Kesana kan Karena temen itu yang akan membisikkan di telingamu Yang akan memamerkan sesuatu di depan matamu Itu temenmu Kalau dia baik akan membisikkan kebaikan Kalau dia celek akan Lah orang ingin hijrah pengen baik Tapi temennya tidak baik Ya gak bisa dong Dia gak kuat Mungkin pikirannya sudah menolak Karena ngerti itu haram Tapi syahwatnya yang berbisik Aku senang dengan itu Kan begitu Ya kan dari itu Kawan itu penting Maka jauhlah dari kawan yang menjerumuskan Kawan ada dua loh ya Kawan yang secara langsung manusia hidup begini Dan kawan dari benda mati menghantarkan Handphone, televisi Semuanya itu adalah kawan sebetulnya Karena ke televisi Handphone gak ada Anda telepon dengan kucing Gak ada Untuk telepon siapa Kalau anda melihat Kucing gak pakai baju pun Anda gak ada masalah Anda melihat kuda gak pakai baju Gak ada masalah Tapi urusannya tetap dengan manusia Di saat kita harus melihat gambar perempuan Yang gak pakai baju Kan jadi masalah Nah itulah Disitulah harus kita jaga Jadi kudinya sederhana Kawanmu Untuk bisa menjaga matamu Kalau kita fokus lagi Jaga matamu Jaga telingamu gitu saja Cuma untuk jaga mata telingamu Gak bisa Gimana sih Saya supaya ini Gak bisa dong Masa jalan bejemata begini Ambil kawan yang baik Jika kawanmu baik Maka akan baik Dan jangan sombong loh Aku mah bisa menjaga diri Aku kan orang kuat Gak bisa Mata anda terpejam Telinga anda sudah Anda tutup Tapi otak anda sudah Ngerekam Hati anda sudah Merindu kepada kejahatan tersebut Padahal sudah begini Uh begitu Makanya Kawanmu yang penting Seseorang itu Secara beragama Ini menjadi baik Tidak baik Tergantung kawannya Ini kawan Maka tadi itu Siapa anda berkawan Dan kawan itu Sebabnya macam-macam Ada kawan yang harus kita Resmikan dengan resmi Peresmian istimewa Akad nikah Istrimu kawanmu juga Ada ikatan kerja Ada kan Teman sekolah Kerja kawan loh ya Makanya kerja pun milih Jangan hanya gaji tinggi Aku dengan siapa kumpul di sana Kalau kumpul orang Menjuruh masyarakat Dengan neraka Ngapain saya gaji tinggi Masuk neraka Cerdas dong Kawan itu macam-macam Jadi sebab berkawan itu Bukan kawan yang Macam-macam Istri kawan loh ya Guru juga kawan loh ya Kalau kita ngambil Salah berguru Ya salah Nah kecerdasan Di dalam memilih kawan ini Yang menyelamatkan anda Jujur Kalau seorang Kalau anda Bukan anda Kalau ada orang itu Matanya ter Orang buta dan tuli Tidak akan punya masalah Problem maksiat Atau tiba-tiba Anda hidup sendiri Hutan belantara Tidak ada orang Tidak ada Maksiat yang anda sebutkan Tidak ada lagi Sudah Hutan belantara Gunjing tidak bisa Masa hanya gunjing Sama ular Tidak bisa Hah Seperti itu Jadi kawan itu penting banget Maka Anda pun kalau punya anak Anda harus tahu Siapa kawan anak anda Untuk memilihkan kawan anak Bukan sekedar kau duduk Kena berkana dengan ini Tapi di sekolah Mana anda masuk Kena anak-anak anda Kerja di tempat Mana anda-anak bekerja Itu kuncinya Dengan kawan Maka istimewa Kawannya ahli sholat Mau tidak mau Sholat Mau jamaah dia Bentar ya Akhirnya jamaah dulu Tidak enak Masa tinggal Pengong dulu Ikut deh Ikut deh Itu Jadi indah Sedekah Jagu sedekah Semua sedekah Sedekah Ya Allah Ini aku tidak pernah sedekah Sedekah juga Kan begitu Tapi kalau teman anda pelit Jadi pelit Pelit itu nular Anda duduk dengan teman anda Anda sih aslinya dermawan Teman anda itu Masya Allah Makan es sendirian Tidak nawar-nawari anda Dendam anda kurang ajar Aku juga bilang sendiri Akhirnya anda beli sendiri Seminggu anda dengan dia Dia beli sendiri Anda beli sendiri Sendiri Afirnya Besok Kawannya ganti Anda dengan teman yang lain Anda masih dengan gaya anda Beli es sendiri Tidak ngasih sama teman Sudah pelit Menyakit nular itu Semoga Allah menjaga kita dari Hal-hal yang tidak baik Semoga Allah mengirimkan kepada kita Kawan-kawan yang baik Teman-teman yang baik Dan semoga Allah Menjadikan kita hamba yang saling mencintai Karena Allah Wallahu aklam bisawab Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Wa alihi wa sahbihi Wasalam S.A.W 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 S.A.W